Tim Suspolda Sulsel berhasil melumpuhkan pelaku pencurian baterai Base Transceiver Station atau BTS dalam aksi kejar-kejaran yang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, seorang pelaku tewas akibat luka tembak yang dideritanya. Informasi selengkapnya kita akan mencoba menghubungi Veronica Moniaga dari Biro Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Vero, bagaimana sebenarnya kronologi hingga akhirnya pelaku ini bisa ditangkap? Ya, baik Wahyu dan juga Ani, para pelaku ini melakukan pencurian baterai BTS di dua wilayah ataupun juga dua lokasi yang berbeda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan pada saat disergap oleh anggota tim Suspolda Sulsel, keduanya berusaha melarikan diri menggunakan mobil minibus berwarna silver bernomor polisi DD1296MC. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menabrak mobil anggota tim Suspolda Sulsel lainnya. Untuk menghentikan dua pelaku, sejumlah personil menghujani mereka dengan tembakan sambil mengejar dengan kecepatan tinggi. Anda lepas bandar! Terang! Jangan terang! Awas maku! Sini mereka! Setelah 2 jam pengejaran, mobil yang digendarai 2 pelaku terperosok di sekitar jalan tol Dengan kondisi kedua pelaku mengalami luka tembak pada bagian punggung Saat digeledah oleh tim Suspolda Susel, petugas menemukan sejumlah alat bukti Yakni peralatan untuk membongkar baterai BTS Sementara mobil yang digunakan kedua pelaku mengalami kerusakan Dan ditemukan sejumlah bekas peluru Kedua pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis Namun salah seorang pelaku bernama Rudy meninggal dunia lantaran kehabisan banyak darah dalam perjalanan ke rumah sakit Bayangkara Dari hasil pemeriksaan visum pihak medis diketahui pelaku yang tewas Baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum melakukan aksinya